Ini adalah remote 4 channel Yang A, B, C, D Dengan rangkaian suite nya Yang A, B, C, D Ini power Jadi yang A itu Yang B, C, D itu masing-masing menggunakan 3 baut Atau 3 mur Di sini dari kanan ini Nah ini, lihat dari kanan ke tengah Itu rangkaiannya open Dari kiri, ini kiri ini, ke tengah Itu rangkaiannya close Itu untuk yang A Yang B juga sama Dari sini, dari kanan ke tengah Itu open Dari kiri ke kanan Ketengah maksudnya Itu close Nah begitu juga Yang ini Ini open Ini close Ini open Ini Yang ini close Jadi Yang di sini kita sebut Di sini Orang bahasa Inggrisnya bilang Ini normally open Dari Kanan Ya Ketengah itu normally open Dari kiri Ketengah itu normally close Yang tengah itu Common Common Itu netral aja Sebagai pusat Penghubung aja Nah Di sini akan kita rangkaian Ke sumber Untuk Kita mengaktifkannya Dengan remote Jadi Tanpa menggunakan Saklar manual Tapi kita menggunakan Saklar Wireless Ini dia Nanti kita PZA Dia yang A yang bekerja Menghidupkan lampu Kalau kita Menghubungkannya ke lampu Jadi ini kita akan Aplikasikan pada Sepeda motor Ya Sepeda motor Pariu Atau sepeda motor Apa saja bisa digunakan Ya Dan di sini Di suite ini Ini ada dilengkapi tombol Ini untuk tombol Penyetelan Penyetelan Kalau yang A Ditekan Sekali Dia Langsung hidup Ditekan sekali lagi Langsung mati Begitu juga Yang B Ditekan sekali Langsung hidup Tekan sekali lagi Langsung mati Sama dengan saklar Manual Ya Jadi ini ada Tombol setelan Tombol setelan ini Bisa dibuat Dia kalau menghidupkannya Mesti ditahan Kalau dilepas Mati Nah Kalau mesti ditahan Dia tetap hidup Dilepas Mati Nah Di sini ada setelannya Untuk mereset tombol ini Dia harus Delapan kali Tekan Sekali Dua kali Tiga kali Empat kali Lima kali Enam kali Tujuh kali Delapan kali Nanti lampunya Menyala Menyala terang Setelah itu Begedip Ya Kita mau Tekan Gimana Mau tekan sekali Tombol ini Langsung hidup Sekali lagi Mati Nah itu Tekan tombolnya Satu Dua Tunggu Beberapa saat Lampu begedip Baru tekan ini Udah Dia nanti akan Berfungsi sebagai saklar Tekan sekali Hidup Tekan sekali Mati Inilah akan kita aplikasikan Pada lampu Kolong Pariu Atau lampu hias Pada saat Kita Pakir Di tempat gelap Kita bisa menghidupkannya Dengan remote Supaya Orang-orang nampak Bahwa situ ada Kendaraan kita Ya Kita akan Buatkan Nah ini Banyak jual Di toko-toko online Kalian bisa cari Dimana saja Ya Kita aplikasikan Sekarang Ayo Get out Buka Tutup Belakang Dari Sepeda Motor Ya Tinggal Ditarikkan Saja Oke Penempatannya Akan kita Letakkan Di sini Untuk remote Suite Empat channel Ya Masukkan Kabel Lampu Yang kabel Menuju Ke lampu Jatuhkan Ke bawah Lewatkan Kabel Di sini Untuk Kita sambut Pake Tangan Bapak Sudah Dapet Nah Ini Tinggal Kita tarikan Ini 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 Pasangkan Di sini kabel yang kita instalasi tadi kita sudah sambungkan yang merah ke positif sweet yang hitam ke negatif sweet dan yang putih sudah kita jamparkan ke sini disitu ada normally open karena sifat saklar itu adalah menghubungkan maka kita pasangkan ke yang A yang A bagian kanan ke tengah itu dalam keadaan membuka jadi kalau kita tekan remote atau menghidupkan remote sama dengan menghidupkan saklar lampu contoh sekali tekan dia hidup ini yang ini tadi menghubungkan menghidupkan windshield tadi ini kita jumper dulu jadi kita tinggal pasangkan kabel windshield kabel windshield maksudnya lampu yang berada di windshield itu yang kita instalasi tadi kita sambungkan dulu kabel lampu lednya yang ini kita telah pasangkan kabel yang menuju lampu led yang merah ada positive led kita pasang di tengah ya di tengah itu adalah untuk remote yang A jadi kita fungsikan dia yang A ini ada 4 channel tapi yang kita fungsikan cuma satu hanya A untuk menghidupkan lampu led di windshield yang kita telah pasangkan tadi jadi sudah kita pasangkan ini adalah kabel jumper positif jadi ini yang dari kanan ke tengah itu dalam keadaan open terbuka kecuali kita menekan remote ini dia akan terhubung dan menghidupkan lampu jadi ini dalam keadaan terbuka jadi terhubung yang putih ke merah itu masih terbuka kalau ditekal remote dihidupkan itu sama dengan menghidupkan saklar dia langsung terhubung positif ini ke kabel merah yang menuju ke lampu untuk yang hitam ini ini yang hitam ini itu dihubungkan langsung ke negatif nah dimana mengambil negatifnya gimana kita ambil aja negatifnya di belakang lampu ini nah disini ada sumber lampu untuk BK ya lampu penerang untuk BK maksudnya untuk nomor polisi ya nomor polisi itu ada lampu malam pada saat kereta saya dihidupkan dia sudah hidup cuma disini kita langsung ambil negatifnya kalau negatif dalam keadaan standby dia hidup kita sambungkan aja ini kabel yang hitam tadi yang positif sudah dari switch yang hitam langsung ke sini kita sambungkannya ini kita akan uji coba lampu pada windshield kita akan lakukan pengetesan dengan remote ya lampu berada di kanan dan kiri windshield nah ini kita udah coba pakai remote 4 channel tadi yang kita pasang ya disini ada tombol B kita pasang di B tadi kita tes hidup ya nah ini hasilnya kita pengeteskan lagi hasilnya ya tekan lagi tekan lagi nah berhubung ini hari siang nanti kita akan coba lakukan pada malam hari hari ya kita videokan pada malam hari gimana hasilnya apakah terang jikidot setelah malam inilah dia ya hasilnya akan klip dan bisa dimatikan dari remote ini dia yang B kita aplikasikan ke B jadi bisa dihidupkan dimatikan dari remote jangan lupa subscribe like and share video kami ya bagi-bagikan jangan lupa ya subscribe harap bantuannya terima kasih salam sobat